selamat menikmati yang dapat dikategorikan sebagai potensi rendah dengan nilai minus 1, potensi sedang dengan nilai 0, dan potensi tinggi dengan nilai 1. Terdapat dua poin yaitu 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. 1. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan yang bernilai potensi tinggi dengan nilai 1. 2. Menyelesaikan masalahnya yang bertunasi tinggi dengan nilai 1. 3. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, berpotensi tinggi dengan nilai 1. 4. Ketempatan waktu masuk ke pasar, berpotensi tinggi dengan nilai 1. 5. Luasnya gagasan menambahkan ilmu bagi pembeli atau pengguna akhir, berpotensi tinggi dengan nilai 1. 6. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk persaing yang sudah tersedia, berpotensi sedang dengan nilai 0. 7. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka berpotensi tinggi dengan nilai 1. Dan poin 1. 2. Permintaan produk atau jasa disurvey langsung atau online. 1. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan berpotensi tinggi dengan nilai 1. 2. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan berpotensi tinggi dengan nilai 1. 3. Gimana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual berpotensi sedang dengan nilai 0. Dari poin 1.1 dapat dijumlahkan dengan nilai 6, dan 1.2 dapat dijumlahkan dengan nilai 2. Dari penjumlahan tersebut, maka dihasilkan dengan nilai 6, dan rata-ratanya adalah 4. 2. Kelayakan target industri 2. 1. Daya tarik industri 1. Jumlah kompetitor dengan nilai potensi rendah dengan nilai minus 1 2. Tahap siklus hidup industri Potensi tinggi dengan nilai 1 3. Tingkat pertumbuhan industri di bidang ini Potensi tinggi dengan nilai 1 4. Pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan Potensi tinggi dengan nilai 1 5. Margin operasi industri Potensi sedang dengan nilai 0 Dari poin 2.1, maka nilainya berjumlah 3 2.2. Daya tarik target pasar dan konsumen 1. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan Potensi tinggi dengan nilai 1 2. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi besain potensialnya Potensi sedang dengan nilai 0 3. Daya beli pelanggan Potensi tinggi dengan nilai 1 4. Kemudahan membuat pelanggan sabar akan produk atau layanan baru berpotensi tinggi dengan nilai 1 5. Potensi pertumbuhan target pasar Potensi tinggi dengan nilai 1 Dan dari jumlah 2.2, maka hasilnya adalah 4 Maka 2.2 hasil nilainya adalah 4 Dan jika di jumlah 2.1 dan 2.2, hasil nilai rata-ratanya adalah 3 3. Analisa kelayakan organisasi 3.1. Kecakapan atau prowess management 1. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri potensi tinggi dengan nilai 1 2. Pendiri atau ketampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan Potensi tinggi 3. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan Potensi tinggi dengan nilai 1 4. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri Potensi tinggi dengan nilai 1 5. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru potensi tinggi dengan nilai 1 Hasil dari nilai 3.1 adalah 5 3.2. Kecukupan sumber daya 1. Karyawan dengan kompetensi spesifik potensi sedang dengan nilai 0 2. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat memulai potensi sedang dengan nilai 0 Dan hasil dari titik 3.2 adalah 0 Maka jumlah dari keseluruhan poin 3.1 dan 3.2 adalah 2,5 4. Kelayakan finansial 4.1. Total modal awal yang dibutuhkan 1. Modal ekuitas, equity capital, potensi sedang dengan nilai 0 2. Modal utang atau debt capital, potensi rendah dengan nilai minus 1 3. Modal khusus atau specialty capital dengan potensi tinggi dengan nilai 1 4.2. Kinerja keuangan bisnis sejenis 1. Karakteristik ekonomi industri, potensi tinggi dengan nilai 1 2. Probabilitas dan risiko saat ini, potensi sedang dengan nilai 0 3. Nilai perusahaan, potensi tinggi dengan nilai 1 4.3. Daya tarik finansial keseluruhan 1. Hasil keuangan historis, potensi tinggi dengan nilai 1 2. Proyeksi pendapatan, potensi tinggi dengan nilai 1 3. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi tinggi dengan nilai 1 4. Majin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentase dari pendapatan, potensi tinggi dengan nilai 1 5. Daya tarik relatif terhadap perusahaan yang telah diandalihat, potensi sedang dengan nilai 0 Maka, hasil dari 4.1 adalah 1 4.2 adalah 2 4.3 adalah 4 Dan nilai keseluruhan rata-rata dari poin-poin tersebut adalah 3,5 5. Potensi keseluruhan Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian Minus 1 sampai dengan 0 tidak layak Lebih dari 0 sampai dengan 2 layak Lebih dari 2 sama dengan sangat layak Saran untuk meningkatkan potensi Bagian 1 Kekuatan ide bisnis Bernilai 4 Di mana potensinya sangat layak untuk diwujudkan desain produknya Bagian 2 Isu terkait industri atau pasar Yang bernilai 3 Dengan potensi sangat layak untuk segera diwujudkan desain industri-nya Bagian 3 Kelayakan organisasi Bernilai 2,5 Potensinya sangat layak untuk segera diwujudkan desain organisasinya Bagian 4 Isu finansial Dengan nilai 2 Potensi layak untuk segera diwujudkan desain pembiayaannya Penilaian keseluruhan Maka X-bar nya adalah 3,25 Yang berpotensi sangat layak Untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangannya Dan Ringkasan dari analisa kelayakan usaha bisnis ini adalah Ide bisnis ini berpotensi sangat layak untuk dikembangkan Dan segera diwujudkan langkah-langkah pengembangan bisnisnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!